Selamat datang di channel saya. Mereka tidak tahu kalau nenek itu cenayang. Tak lama setelahnya, pesawat mengudara. Pesawat sampai di ketinggian 10 ribu kaki. Seorang pramugari menyuruh penumpang memakai sabuk pengaman. Semua penumpang sedang sibuk. Tak ada yang memperhatikan di bawah kursi seorang pria. Ada sesuatu yang menakutkan bergerak. Tak lama kemudian, Fang ke dapur untuk mengambil snek. Saat ia membuka lemari, bungkus makanannya berlubang. Masa ada tikus di pesawat? Tapi, ada suara gelodak-gelodak di belakangnya. Saat Fang menoleh, laci melesat ke arahnya. Fang kaget. Ada apa ini? Ia segera pergi dari sana. Saat ia ingin melapor pada pilot tentang kejadian ini. Fang melihat sesuatu yang mengerikan. Temannya meninggal bersimbah darah. Keadaannya sangat mengenaskan. Badannya penuh dengan cakaran dan gigitan. Seperti diserang binatang buas. Bagaimana ini? Penumpang tahu ada yang tidak beres. Mereka mulai bergosip. Ada yang bilang itu monster? Ada yang mulai percaya omongan nenek tadi. Tapi, tidak ada yang tahu solusinya. Seorang penumpang pemberani ingin memeriksanya. Ia naik ke lantai dua. Lalu memecahkan botol wine. Ia mengendap-endap maju. Di ujung lorong, ia mendengar suara aneh. Suaranya bergerak cepat, dan berpindah ke tempat lain. Pria itu mengejarnya. Ia membuka pintu setiap kabin. Saat ia membuka pintu terakhir. Ia melihat monster itu. Lalu terdengar suara teriakan. Penumpang di bawah sangat khawatir. Mereka takut menyusul ke atas. Hanya seorang gadis pemberani yang menyusulnya. Tapi, ia juga berteriak-teriak. Fang segera melaporkan hal itu pada pilot. Tapi, pilot bilang harus mendaratkan pesawat dulu. Monster itu tidak boleh masuk ke dalam kabinnya. Ia menyuruh Fang untuk mengunci pintu ruang kemudi. Tapi, bagaimana nasib mereka? Mereka bersembunyi di ruangan first class. Dan berkerumun supaya aman. Saat pria ini melihat ke kabin bagasi. Ia tidak tahu harus bagaimana. Karena sepertinya monster itu datang. Di dalam kabin muncul suara aneh. Bocah ini juga mendengarnya dan duduk mematung. Tiba-tiba, nenek jatuh di kursi. Fang mendengarnya dan lari memeriksa. Monster itu menggigit kaki nenek. Hingga celananya tercabik-cabik. Meski pintu sudah dikunci. Tapi monster itu bisa masuk. Sekarang, monster itu mungkin di dekat mereka. Fang tidak tahan. Ia bilang kalau mereka diam saja pasti mati. Bagaimana kalau memburu monster itu saja? Dua pria pemberani setuju untuk memburunya. Mereka bertiga akan memeriksa gudang. Setelah mengambil senjata, mereka turun ke bawah. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan. Pria ini melihat sesuatu menyembul di balik tirai. Ia tahu, monster itu bersembunyi di sana. Tiba-tiba, monster itu keluar. Ternyata, itu adalah kucing hitam. Kucing itu perlahan-lahan jalan ke arah mereka. Dan tiba-tiba lompat menerkam. Untungnya, pria ini gesit. Ia memukul kucing dengan tabung pemadam. Kucing itu terkapar. Fang juga menggencetnya dengan lemari. Teman pria itu juga mendorongnya. Tapi, tenaga kucing itu sangat kuat sampai pria ini mental. Kucing lompat ke atas lemari dan bertambah besar. Ia mengeluarkan cakar tajamnya. Ia bukan kucing, tapi monster. Fang tidak berani bergerak. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Pria berbaju kuning menerjang kucing. Kucing juga menerkamnya. Begitu jatuh. Pria ini sudah mati. Mereka sama sekali bukan tandingan kucing. Fang dan pria berbaju putih lari. Kucing masuk ke ruang kemudi. Pilot segera menahan pintu. Pilot tidak tahu. Kalau kucing itu bisa merobek pintu besi. Dan mencakar dadanya. Pilot tahu ia hampir mati. Ia segera menghubungi stasiun darat. Untuk minta izin pendaratan darurat. Kapten menyalakan mode kemudi otomatis. Setelah melakukan persiapan terakhir. Ia berencana mati bersama si kucing. Saat Fang memutar gasing. Kucing itu datang. Tidak, kucing itu lebih pantas disebut Puma. Puma yang mendengar suara gasing perlahan mendekat. Ia tertarik dengan gasing itu. Saat Puma memperhatikan gasing. Pilot mengendap-endap keluar. Ia berdiri di depan pintu darurat. Sambil menunggu kesempatan. Tak lama, gasing pun berhenti. Puma akhirnya melihat kapten. Dan langsung menerkamnya. Pilot membuka pintu darurat. Arus udara yang kencang menyedot mereka keluar. Tapi, pilot sudah bersiap. Ia mengikatkan tali ke badannya. Dan mulai memanjat naik. Ternyata, Puma masih bergelantungan di kakinya. Dan tidak mau lepas. Kalau pilot memanjat naik. Puma akan mengikutinya naik. Teringat akan penumpang di dalam. Pilot akhirnya membuat pengorbanan. Demi keselamatan penumpang. Pilot melepaskan tali. Puma tersedot ke dalam baling-baling. Dan pilot jatuh entah kemana. Meski Puma sudah cemati. Tapi sekarang pesawat menukik turun ke bawah. Fang sadar selain dia, tidak ada lagi yang bisa mengemudikan pesawat. Dengan panik, ia masuk ke ruang kemudi. Dulu, pilot sering melatihnya mengemudi pesawat. Berbekal ilmu ala kadarnya, ia menarik tuas kendali. Pesawat mulai turun. Tapi, Fang jarang latihan. Saat mendarat, sayap pesawat patah. Roda pesawat juga meledak akibat gesekan parah. Setelah tergelincir beberapa waktu. Akhirnya pesawat berhenti. Jarak pesawat dengan laut hanya tinggal setengah meter. Semua penumpang lega. Mereka dievakuasi tak lama kemudian. Mereka merasa sangat beruntung bisa bertahan hidup di tengah kekacauan ini. Saat itu, ada seorang pria yang memberikan walkie-talkie ke Fang. Fang mengambilnya. Terdengar suara pilot. Ternyata, pilot memakai parasut ketika jatuh. Jadi, ia masih hidup. Adegan berpindah ke tas hitam di sebelah bocah. Tas itu tiba-tiba bergerak. Dan muncul seekor kucing hitam. Ternyata, monster di pesawat bukan kucing di tas itu. Tapi, tidak ada yang tahu. Apa kucing itu? Sebenarnya monster atau binatang? Terima kasih telah menonton.